selamat menikmati 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 Punuk untak berisi cadangan makanan yang berupa lemak Remak itu dapat dipecah menjadi energi saat untak berada berbulan-bulan di gulung paste Khusus untak sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan Beruang kutuk memiliki rambut yang putih sebagai kamuflase Untuk mengalui pemangsa dan memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya Untuk bertahan di seluruh diri Berikutnya adalah kelelawar Kelelawar adalah hewan nocturnal yang aktif di malam hari Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi Yaitu kemampuan mendeteksi keadaan disekitan menggunakan pantulan bunyi Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari Sedangkan lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut Maka dia memiliki alat pernafasan paru-paru Mereka sering muncul ke permukaan laut untuk menghisap oksigen dan menyemburkan karbondiokida bercampur air Cara hewan melindungi diri Cecak dan tokek Cecak dan tokek memiliki kemampuan memutuskan ekornya apabila terdesak Dan memiliki kelapa kaki berperkat untuk merayap di diri Bunglon dan iguana memiliki kemampuan memikri yaitu mampu mengubah warna kulit sesuai dengan warna haritatnya Walang sangit Walang sangit dapat mengeluarkan bau menyengat Sehingga musuhnya akan kabul karena baunya tidak enak Landak memiliki kulit atau rambut yang seperti guri Yang dilapisi kratin untuk menakuti musuhnya Kratin ini sangat keras ya Sehingga gurinya itu sangat tajam dan menusuk Para jengking memiliki sangat beracun 6. Cumi-cumi Cumi-cumi dapat menyempurkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari dari musuhnya Ikan buntal Ikan buntal dapat menggumungkan tubuhnya dan memiliki guri-guri beracun di tubuhnya untuk melindungi diri 7. Terenggiring dan kaki seribu Terenggiring dan kaki seribu bagian buah tubuhnya sangat keras Sementara bagian bawah tubuhnya sangat lunak Apabila terancang, maka kedua hewan ini akan menggurungkan dirinya seperti bola Sehingga pemangsa tidak dapat menggigit bagian bawah tubuhnya yang lunak Demikian materi pembelajaran adaptasi hewan Terima kasih sudah menikmati Jangan lupa saksikan juga video pembelajaran pembahasan salah-salah Terima kasih sudah menonton!